Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Eki Tayahat Dalam acara Soal Provokan Kaka boleh sedikit bercerita tentang kegiatan hari ini, Kak? Apa tujuannya dan apa sih harapan kaka untuk berdepannya bagi adik-adik yang mengikuti kegiatan ini, Kak? Silahkan Ya jadi Alhamdulillah hari ini kita menandatangani MOU ya Antara Kuarcap Kota Bogor dengan Yayasan Cita Quran Hal ini sejalan dengan upaya kita Gerakan Pramuka dalam rakam membangun karakter bangsa Nah Pramuka sebagai agent of change tentu dituntut untuk mampu Menjadikan dirinya sebagai suri tauladan di lingkungannya Maupun di masyarakat Oleh karena itu dengan adanya kegiatan camp Cinta Quran ini Bekerja sama dengan Yayasan Cinta Quran Diharapkan dapat menjadi jalan bagi kita semua untuk lebih memahami Dan memaknai Al-Quran secara lebih menyeluruh Khususnya bagi adik-adik Pramuka kita Dan nanti bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Sesuai dengan syariat dan hal-hal yang terkait dengan agama kita ya Sebagai agama Islam Kemudian yang kedua tentu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini Bulan yang penuh berkah dan ampunan Tentu dengan kegiatan seperti ini sejalan ya Dengan kondisi masyarakat kita yang saat ini sedang semangat-semangatnya Mengikuti ibadah kuasa ya Dan mudah-mudahan ini juga menjadi bagian penting Dari pembangunan karakter masyarakat Menjadikan adik-adik Pramuka ini sebagai anak-anak yang ini punya Apa namanya Nilai keislaman dan keagamaan yang cukup mempunyai dan kuat di Kota Bobor Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami atas nama Ketua Penitia Kegiatan KEM Cinta Quran Yang menyampaikan terima kasih Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Kwartir Cabang Kota Bogor Kadedir Rahim Yang Alhamdulillah berkenan hadir Untuk membuka sekaligus meneratangani MOU Kerjasama antara Kwartir Cabang Kota Bogor dengan Cinta Quran Foundation Kegiatan ini digagas atas nama mental spiritual Komisi Binawasa Untuk kemudian melakukan satu pembinaan karakter Yang mudah-mudahan ini bisa bersinergi dengan kegiatan ketangkasan lainnya Kemampuan lainnya Karena kami yakin, seyakin-yakinnya Untuk kegiatan Cinta Quran ini Memang harus diinisiasi dan digagas sejak awal Sejak dini agar kemudian bisa bermanfaat untuk ke depannya Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu Dengan enam Kwartir Ranting Satu Kwartir Ranting kami minta utusan 10 orang Dan dilanjutkan dengan beberapa undangan lainnya Termasuk para ketua Alhamdulillah hadir Ketua Kwartir Ranting dan juga andalan-andalan yang lainnya Kegiatan dilaksanakan di Aula Mila Kencana Pajajaran Kota Bogor Karena memang ini kita mencoba untuk melaksanakan kegiatan di publik area Di luar dari Sekretariat Kewarcap Kota Bogor Harapannya mudah-mudahan Kegiatan ini tidak hanya sampai di sini Tapi berjalan sampai di kemudian Serta menjadi kegiatan lanjutan Serta kegiatan unggulan Di Kewarcap Kota Bogor Terima kasih Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaf Pramuka Sahabat-sahabat di anak-anak Pramuka yang ada di seluruh Kota Bogor Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ini bukan sebenarnya teman-teman semuanya ini bukan pertama kali bu Ini sudah yang kesekian Sudah lupa kedua atau ketiga kali ya Sebelumnya dari Kecamatan Bogor Utara Ini Cinta Al-Quran Kondisi ini kita sudah sinergi, sudah kerjasama Kita mengadakan pembelajaran Baca Al-Quran Secara mudah, cepat, menyenangkan Itu free, kita kasih free Kemudian kita Waktu itu dibantu oleh Kecamatan di Bogor Utara itu Kita dibawa untuk bagaimana Bisa memberikan pelatihan Baca Al-Quran ini Kepada seluruh anggota kuartir di cabang Seluruh Kota Bogor Sudah berjalan Dan mudah-mudahan Ini bisa menjadi bagian dari Juga misi dan visi besar kami Gitu ya Bagaimana kita ingin Membantu Lebih banyak lagi kaum muslim itu Belum bisa Dari yang belum bisa baca Quran Kemudian bisa membaca Quran Karena Fakta menyebutkan Ini kita pernah dapat Belum lama Dari Susenas BPS Piro Pusat Statistik Itu ada 53,5% Dari seluruh kaum muslimin Indonesia ini Belum bisa baca Quran Belum bisa Jadi Kalau misalnya kaum muslimin itu adalah Sekitar 200 juta Berarti 100 juta lebih Dan itu pasti di Bogor Nggak jauh Di Bogor Nggak jauh Maka ini adalah Bentuk kontribusi kami Yang bisa kami lakukan Untuk saat ini Di Cinta Quran Foundation ini Bagaimana kita bisa Memberikan Satu pembelajaran Yang mudah Sehingga lebih banyak lagi Kaum muslimin Yang ada di kota Bogor Dan mudah-mudahan Kedepannya yang ada di seluruh Indonesia Bu Itu Bisa membaca Al-Quran Kemudian bisa memaknainya Kemudian juga bisa Mengamalkannya Dalam kehidupan sehari-hari Sehingga mudah-mudahan Kota Bogor Dan negeri ini Menjadi semakin berkah Begitu Baik Terima kasih Ya Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh